Salam sehat untuk Bunda Paut, Jenet Ponto, ada telepon yang masuk, halo? Salam sehat untuk Bunda Paut, Jenet Ponto, ada telepon yang masuk, halo? Halo, Assalamualaikum, 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 dengan siapa? Dengan Ibu Murni, Ibu Murni di Jalan Kelara, ada pertanyaan terkait Bunda Paut ini, terkait Paut mungkin? Begini karen, saya mau bertanya, kan saya punya anak, usia 2 tahun karen, saya mau kasih masa di Paut karen, Tapi, saya pikir, apakah tidak terbebani itu seorang anak karen, kalau sekal-sekal yang dimasuk karen? Tidak Masih di Kepala Paut karen? Tidak, tidak terbebani, karena di Paut itu macam-macam juga di sana, bentuk pendidikannya Jadi, umur 2 tahun itu namanya kita masukkan pada kelompok bermain atau koper, di sana anak kita umur 2 tahun hanya bermain saja, tidak mendapatkan pelajaran atau pendidikan Halo Halo, karen Jadi, tidak apa-apa sih karen, kalau langsung aku kasih masuk anakku di sekolah paut karen? Tidak apa-apa, jadi itu sekaligus mengajar anak kita untuk berinteraksi dengan sesamanya, dengan sesama anak Paut Jadi, umur 2 tahun itu paling kita masukkan di kelompok bermain, jadi anak 2 tahun itu sekedar bermain saja dengan teman seusianya Jadi, sekaligus mengajar kita, mengajar anak kita untuk belajar berinteraksi atau saling berinteraksi dengan teman-teman seusianya Oh, terima kasih paling karen Iya, terima kasih Baik, terima kasih Ibu Murni di jalan kelar Sering-sering kita pernah Ya, semuanya kita beruntung dapat hadiah nanti Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Iya, jadi saya tadi berpikir karen bahwa umur 2 tahun itu apakah akan diajari matematika nih Tidak Tidak Usia di Paut juga itu tidak diajar membaca, menulis, dan menghitung, tidak? Ya, itu akan membebani anak-anak kita Betul Jadi, di usia Paut itu, di sekolah Paut hanya bagaimana tumbuh kembang anak Ya, jadi sejak usia dini itu kita sudah mengetahui ini kelak anak bisa jadi ini, bisa jadi dokter, bisa jadi tentang Disitulah pembentukan karakter seorang anak Betul, jadi tadi ada yang sempat tersirat dari penyampaian Tangerin bahwa untuk usia 2 tahun, dia kelas bermain Iya Untuk jenjang usianya, untuk kelas bermain ini sudah 2 tahun sampai? 2 tahun sampai 3 tahun Untuk yang 3 tahun karen? 3 tahun sampai 5 tahun itu pada tumbuh kembang anak, jadi sudah bisa mengenal warna Sudah bisa mengenal huruf, sudah bisa mengenal ini benda-benda Dan ada biasa anak-anak itu kalau masih kecil ditanya warna apa ini? Warna apa? Yellow Yellow Ya, green Warna apa ini nak? Jadi, mungkin luar biasa Paut ya Kita ingin menyapa, ini 23 penonton di Facebook, untuk semua silakan tetap saja menonton Dan jika ingin berinteraksi dengan benda Paut, boleh Sekali lagi saya undang di 0853-999-6644 Silakan boleh telpon hari ini Mumpung benda Paut akan hadir, sekitar beberapa menit lagi untuk kita dengarkan Tadi ada yang nyapa di Instagram UGA, terima kasih Kemudian ini ada Muhammad Rifal, menyapa PIA Instagram Terima kasih sudah menyapa Ibu Dan ada Aril Agus Risal, Magading Apa kabar Aril? Semoga sehat Ki, selamat beraktifitas ya Pak Aril Aril Agus Risal di Magading, keren Bunda Pautku Selamat Ki Kering Terima kasih Selamat Ki juga, sampai selamat Ada Hasan Udin M juga sekarang menonton, mungkin ada yang Hasan Udin M yang menonton Ada 20 yang sementara menonton di fanpage kita Tadi ada beberapa yang menonton Boleh langsung menyapa Ibu Ibu juga langsung melihat loh official kita di Facebook kita Dan silakan boleh menyapa Bunda Paut Dan nanti akan disapa balik oleh Bunda Paut Jarang-jarang Bunda Paut menyapa kita di Budara, live on air pula Di beberapa platform, channel, youtube, dan sosial media lainnya Karang, lanjut lagi obrolan kita hari ini Sebenarnya sasaran yang ingin diraih oleh Paut ini apa? Sasaran yang ingin dicapai Selain anak-anak itu Kita mendapatkan pendidikan Sehingga menjadi anak yang cerdas Kita juga menginginkan Selain cerdas, anak-anak kita juga sehat Anak-anak kita mendapatkan pelayanan yang baik Anak-anak kita juga merasa aman Berkarakter Baik, kemarin lagi santer itu diinformasikan terkait stunting Stunting, betul Sebenarnya agak menyimpang Agak kita agak menyimpang dari konsep kita Tetapi saya ingin menyampaikan kepada Bunda Paut bahwa Ibu Haji Hamsi Aiksan ini termasuk Salah satu tokoh wanita yang memperhatikan stunting Kenapa sampai hal itu terjadi? Ya, stunting itu sebenarnya terjadi Mulai dari seribu hari kehidupan pertama Jadi mulai dari sejak kandungan Jadi selama ini juga saya keluar Melakukan sosialisasi masalah stunting Juga kita melibatkan para tenaga-tenaga pendidik Paut Karena sasaran yang paling banyak sebenarnya di Paut ini Di sini tenaga pendidik yang ada harus jeli melihat Perkembangan tumbuh kembang anak itu Jadi makanya ini ke depan tahun 2021 Diharapkan bahwa satu desa, satu Paut yang harus holistik integratif Nah manfaatnya di sini holistik integratif Di mana selain anak-anak kita mendapatkan pendidikan Tumbuh kembang anak Di sini anak-anak kita juga mendapatkan pelayanan kesehatan Mendapatkan vitamin, mendapatkan pelayanan gizi Mendapatkan perlindungan Dan mendapatkan pola asu yang baik dari seorang orang tua Kadangkan ada juga Tiang mentongin apa Tiang mentongin apa secara yang Misalkan motot gitu Ah anakku masih kecil Ngapain itu dipautkan Itu pernah dapat tantangan begitu? Pernah dapat Makanya kita selalu memberikan pemahaman juga kepada tenaga-tenaga pendidik Kepada masyarakat Kader-kader yang ada di lapangan Pemerintah seorang tempat ya banyak-banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat Bahwa betapa pentingnya anak-anak kita sekolah di Paut Jadi adalah perbedaan anak yang sekolah tamatan Paut dengan tidak Pasti ada Pasti ada Apalagi tadi sudah gini dibilang karena yang tidak boleh diterima kalau tidak ada Pautnya Iya makanya di HI ini Paut HI ini disana juga opedian terkait misalnya BKKBE BKKBE BKKKBE Bagaimana pola asu anak Ya jadi yang diajarkan adalah ibunya 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 yang kita latih kita ajar bagaimana cara mengasuh anak yang baik Yang baik Makanya kita harus bentuk lagi sekolah Paut HI satu desa satu Paut HI Paut HI beda Paut biasa dengan Paut HI karena Beda jadi Paut biasa itu hanya pada pendidikan atau tumbuh kembang anak Tidak ada pelayanan kesehatan Tidak ada pelayanan penampan isi Pemberian vitamin tidak ada Tapi yang kita harapkan ini secara nasional ya Secara nasional bagaimana di Kabupaten Janeponto atau di seluruh Indonesia terbentuk lagi Paut Holistik Jadi selain hanya mendapatkan pendidikan tumbuh kembang anak Anak-anak kita juga terlayani bagaimana kesehatan Makanya itu dengan cara begitu mungkin insya Allah stunting tidak ada lagi di Kabupaten Janeponto Kekurangan gisi juga tidak ada Karena di dalam Paut HI ini ya sudah terlayani semua secara menyeluruh Intro Ini ada ada Rustam Apa inovasi Bunda Paut untuk meminimalisir kasus stunting di Janeponto Ya upaya sudah banyak kita lakukan Yang pertama itu kita bentuk kemarin